Copres Anies Belak-Belakan, Food Estate, Jokowi gagal. Food Estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Kalau enggak kita impor terus dan berbahaya karena negara-negara produsen pun pada satu titik tertentu akibat El Nino, akibat krisis pangan global akan tidak mengeksplor barang. Kita itu membangun Food Estate, Lumbung Pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. With, gandum. Problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini. Harga juga naik, drastis. Dua beras setelah India stop, enggak ekspor lagi. Semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya Lumbung Pangan, Food Estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul itu enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka kesana. Kalau supaya tahu membangun Food Estate, membangun Lumbung Pangan itu mudah yang Bapak-Ibu bayangkan. tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Asundutan. Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separohnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu enggak seperti semudah yang kita bayangkan. Bakal calon wakil presiden dari Anies Basway dan Mohamim Iskandar atau Cahimin menjibir proyek penting presiden Jokowi Food Estate. Cahimin mengungkapkan proyek Food Estate Jokowi gagal. Food Estate terbukti gagal. Ungkap Cahimin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Jum'ah 29 September 2023. Mengutip CNN Indonesia, Cahimin mengatakan produktivitas pengan harus digerakkan secara masif melalui peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani. Menurutnya, masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program Food Estate. Jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifkan tanah-tanah pertanian punya rakyat diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional, Imbonya. Jika tak dilakukan, Cahimin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus-menerus di masa mendatang. Yang menegaskan hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah bersuara soal ini. Menurut Jokowi, proyek Food Estate penting untuk mengantisipasi krisis pangan. Jadi kita itu membangun Food Estate atau Lumbung Pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan, ucap Jokowi. Menurut Jokowi, saat ini hampir seluruh negara saat ini tengah menghadapi krisis pangan. Seperti negara yang mengkonsumsi gandum yang saat ini juga tengah menjadi masalah. Begitu juga dengan negara yang mengkonsumsi beras tengah dihadapi masalah harga jual yang naik. Sehingga pemerintah melakukan langka antisipasi dengan pembangunan lumbung pangan. Selain itu, menurut ex-gubernur di KAI Jakarta ini juga membangun lumbung pangan tidak mudah. Dimana banyak percobaan penanaman tanah pangan yang gagal. Sehingga harus dilakukan beberapa kali. Yang mencetohkan seperti yang terjadi di lumbung pangan di Humbang Basundutan, Sumatera Utara dan di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, lalu Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling berhasil 25%. Ketiga, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, sendirinya. Selain itu, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar proyek Food Estate ini hanya dikuasai beberapa golongan. Menurutnya proyek ini dikerjakan oleh banyak pihak.